Intro Alat apa materinya? Ya materinya Bahasan kita pisau sebagai perkakas dan karya seni Pisau Menurut Bagaimana setuju enggak? Nah Pisau Pisau secara general atau secara khususnya? Maksudnya senjata tajam Enggak boleh Enggak boleh senjata tajam Enggak boleh senjata tajam Dilarang di Undang-Undang Darwad nomor 12 Tahun 1951 Dan itu dihukum Sampai 10 tahun menjara Yang membawa Menyimpan Menyimpan Jadi Pisau Nah gini Secara general aja sebenarnya ya Kita anggap pisau aja kita ngomong ya Karena nanti kan di Di apa Di Secara general Di setiap daerah ada beda-beda kan Gini ya Pisau secara general Dalam artian apa? Kalau misalnya bener-bener perkakas Iya Kan gini Apa? Pisau tuh Dalam sejarahnya ya Tools Tools apa namanya? Paling pertama Yang dibuat Manusia kan pisau ya Pisau Manusia Manusia Apa? Paleolitikum lah Zaman batu tua Zaman batu tua Dimana dia dibuat dari ini Obsidian Obsidian jadi Alat bantu Ya awalnya kalau misalnya kita ngomongin pisau secara general Ya dari sana sebenarnya Cuman Apa maksudnya Kenapa Kenapa bilang Kita bisa bilang apa namanya Dan karya seni Berarti kan ada hal yang membedakan tuh Ya kan ya Bukan permasalahan Tools aja kita bikin Yang dari batu itu Gitu Sebacam tools aja Cuman ada Ada apa ya Ada nilai Ada nilai yang Ditambahkan kan berarti gitu Ada nilai yang ditambahkan Berarti sebagai karya seni Walaupun sekarang Orang-orang Zaman sekarang yang membuat Pisau dari batu Obsidian tadi Itu Bisa dibilang Apa yang dia buat juga sebagai karya seni Karena tidak semudah itu Gitu Cuman disini juga kita Penggunaan kata ya Penggunaan kata pisau ya Sebenarnya secara general aja ya Gini Bang Hilman Secara bahasa Indonesia Kata yang paling bagus itu pisau Golok itu masih santer dengan kedaerahan Seperti parang, lading, segala macam Itu masih dalam masuk kategori pisau Karena itu yang paling baku di bahasa Indonesia Sebagai tambahan Alat potong kan? Iya Di Indonesia itu belum ada Pembakuan untuk Bilah-bilah yang lain Penggunaan kata untuk senjata tajam Untuk perkakas itu lah ya Kecuali pedang Tombak, baku Tapi kalau pisau ya udah pisau Oke Berarti Ya disini ya pisau ya Ya mungkin semua udah paham ya Gak usah dijelasin lagi Jadi Jadi yang kita maksud pisau Nanti ya termasuk golok, lading, bendu Parang, apa, badik, segala macam Nanti baru balik ke penggunaan Penggunaannya Kalau Kalau kita ngomong pisau Untuk penggunaan cukur Ya berarti ya pisau cukur Kalau buat nebang Ya berarti rampak Dalam artinya seperti itu Golok-golok Dalam artinya seperti itu Oke Itu dulu yang kita Kita sepakatin ya Terus Sebagai perkakas dan Karya seni Ini jadi satu Kesatuan kah Atau kita mau bahas Kita bikin definisi operasionalnya aja dulu Perkakas itu apa Karya seni itu apa Itu dia Makanya Jadi satu kata Apa emang kita mau pecah-pecah dulu Atau memang Dipecah Karena Ada dannya Jadi definisi operasional Bayu aja deh Gampang mendefinisikan perkakasa apa baik Perkakasa adalah alat bantu Alat kerja Teknologi lah Teknologi yang dibuat manusia Untuk membantu gitu Pisau Kalau misalnya kita ngebahas teknologi itu Salah satu Perpanjangan tangan manusia gitu Untuk membantu kita memotong Dan kawan-kawannya lah ya Nah Kalau karya seni itu apa Karya seni adalah Kalau misalnya Kalau kita ngomongin seni kan Luas banget ya Luas banget ya Kita langsung ini aja Langsung perkecil aja Karya seni adalah Apa namanya Suatu benda Atau suatu hal yang dibuat oleh manusia Yang memiliki arti tertentu gitu Contoh Lukisan gitu kan Sebagai karya seni Sebagai apa Ada arti tertentu gitu Makna yang ingin disampaikan Makna yang disampaikan Ada makna ada sesuatu yang ingin disampaikan Nah Ini Kedua hal ini bisa digabungkan Karena apa Karena pisau sebagai karya seni Dia bukan sekedar karya seni aja Cuman craft Dia itu fungsi Art ya Apa sih mas Kajinan tangan Kesenian yang bisa dipergunakan Kesenian yang bisa Bukan apa ya Bukan simbolik art ya Sebuah kesenian yang bisa digunakan Sebagaimana Bukan benda seni Iya Sebagaimana fungsinya gitu Kayak Apa namanya Sebenernya bisa aja Kayak bangku Segala macem Crafting tuh beda hal Benerai sama karya seni tuh Craft Craft tuh Craft tuh Kria sebetulnya Kria Bahasa Indonesia nya kria Berarti relevansinya Kalau perkakas itu Relevansinya dengan Efektivitasnya ya Sedangkan kalau Seni Relevansinya dengan Rasanya Rasanya Atau lebih mudahnya Keindahannya lah Lebih mudahnya ya Kita Apa namanya Kita Perkecil lagi aja Berarti kita Harus pahamin dulu bahwasannya Ada dua paradigma disitu ya Ada benda Ada pisau yang bisa dilihat dari Efektivitasnya Ada benda Ada pisau yang bisa dilihat dari Keindahannya itu tadi Keindahannya Bahkan harusnya Gak cuman keindahannya doang mas Kalau misalnya udah masuk ke karya seni Bahkan harus bisa dipakai sih bro Iya Sebagi sebagi itu Cuman kan Ketika Benda itu Dimasukan terlalu banyak Nilai seni Akhirnya malah Ya Malah Kadang malah gak bisa digunakan Mengurangi Jadi ada tarik Ada tarik ulur disitu ya Tetep pisau Harus bisa Pisau itu Kenapa disebut pisau Pisau itu perkakas Untuk memotong Setuju gak Mungkin gini ya Lahirnya awal pisau itu bukan sebagai benda seni Iya Pertama kali lahirnya sebagai tool Iya Tool Untuk memotong Dalam artian memotong Berarti harus apa? Harus tajam Berarti walaupun itu benda seni Dia harus tajam Ya karena basicnya dia adalah pisau Iya Gitu Ya kayak Ya waktu itu yang minggu kemarin juga Sempet Sempet Gue sempet ngomong Kayak Ya kadang Seni itu untuk menyempurnakan seni itu Eh untuk menyempurnakan sesuatu itu Kadang kita mengasih Memasukkan unsur seni Tapi Ketika dia terlalu banyak Memasukkan unsur seni Ya Apa Malah Kadang jadi Jadi hancur Mengurangi Mengurangi Atau itu malah sebenernya Kesalahan dalam 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 Masukkan unsur seni itu sendiri Jadi kayak Nih Pisau ini mestinya sempurna Tapi Karena dia memasukkan terlalu banyak Unsur seni yang tidak tepat Akhirnya Malah jadi gak fungsional Gitu Yang tadi Yang tadi gue omongin Dia terlalu banyak diukir Atau terlalu banyak Dimainkan Akhirnya malah gak enak dipegang Cuman indah dilihat Iya Atau Itu malah sebenernya Anomali dalam Memasukkan Memasukkan unsur seni disitu Gini Maksudnya Apa Pada akhirnya kan Kalau misalnya disebut karya seni lagi Karya seni balik lagi ya Perkakas gak cuma perkakas gitu Ada Ada nilai tambahan lagi kan Yang tadi dibilang Untuk menunjukkan status lah Untuk menunjukkan status kah Oke Iya kan Untuk apapun itu Nilainya itu Maknanya itu Jadi ada Ada tambahan disana Gitu Kita gak bisa bilang Gak bisa bilang kayak Contoh keris itu Bukan pisau Itu dia bisa disebut Sebagai pisau Karena dia tajam tetap Gitu Walaupun dengan banyaknya ukiran Iya Dengan gagalnya yang full ukiran Segala macem Dipegang gak enak Segala macem Cuman Ya dia tetap tajam gitu Sebagaimana mestinya pisau Gitu Jadi Kalau gue simpulin Ya ketika dia sudah merusak Arti 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 Benda itu tersendiri Itu dia malah Malah mengurangi nilai seninya Enggak juga Tapi gini bang Pada satu Poin tertentu ya Pada satu tahap tertentu Orang tuh akan Lebih memilih Antara memperlakukan dia sebagai benda seni Atau memperlakukan dia sebagai Tools Ya Saya ambil sudi kasus Pas perang dunia kedua di Jepang Kan ada ini ya Ada semangat sono joy Semangat Apa sih Ya intinya Chauvinistik ya Jadi Mengagungkan budaya sendiri Gitu Nah Pas Jepang masuk perang dunia kedua Itu Tentara Jepang itu Memproduksi Katana Shin gunto ya Pedang katana yang dibuat dari bajaper Yang bener-bener dibuat produksi massal di pabrik Dengan mountingnya Dengan bajunya itu Ya dari aluminium Dari apa segala macam yang Standar militer Oke ya Kata kunci disitu adalah Produksi massal dan standar militer Pertanyaan saya Fungsinya apa dia seperti itu Toh di Jepang tuh katana udah banyak Mau di Jepang sendiri kan Toh mereka bikin Shin gunto itu Mereka bikin pedang katana Tapi standar militer Buat apa Memang yang sebelum-belumnya ini Bukan standar militer Standar militer kok Buat dipakai perang Buat dipakai perang Baca pilihan Dan memang banyak yang sudah terbukti Melalui perang Itu artinya kan Kenapa gak itu aja Ngapain bikin baru Gitu kan Malah senjata pasukan khusus kan Malah senjata pasukan khusus gitu Kenapa gak main Bawa aja itu Dan toh Yang dipakai di medan perang Pas perang dunia kedua itu Bukannya semua orang bawa Pedang katana itu Enggak Perwiranya aja Artinya kan sebetulnya Kalau mau kita bicara Cukup gak Pedang katana yang tersedia di Jepang Dari jaman Dari jaman Heian itu Sampai jaman perang dunia kedua itu Cukup gak ya Cukup banget Banyak kok dimana-mana kan Tapi pertanyaannya Kenapa Jepang tidak melakukan itu Karena ada nilai lebih Dari sebuah katana itu Yang nihonto itu Sehingga mereka memutuskan Untuk tidak menggunakan itu Dan menggunakan produksi masal Walaupun pada akhirnya nanti Ada yang bawa pedang-pedang Warisan keluarganya Tapi itu kan bukan Atas perintah dari Kekaisaran Jepang Tapi itu atas Kemauan sendiri Bukannya Jepang Terus tiba-tiba Oh yang punya pedang katana Kumpulin Kita masukin ke dalam serangga Kita maju perang Gak begitu Oh karena malah dia Karena dia menghargai Seninya itu sendiri Betul Jadi akhirnya Dia tidak menggunakan katana Katana yang Apa ya Tradisional Ya yang tradisional Dia tidak menggunakan katana Tradisional Malah dia menggunakan katana yang Modern Karena dia menyadari Ada nilai lebih Dari sebuah seni Dari sebuah bilah itu ya Dan Kalau mau ditanya Kalau kita mau bicara Cuman purely efektivitas ya Efektivitas lebih efektif Mana pada katana yang Tradisional Atau yang modern Ya jelas yang tradisional Lebih tajem Bajanya lebih bagus gitu kan Tapi pada saat dinilai Nilai seninya itu Itu semuanya udah gak relevan Udah dilupakan semua Dan penggunaannya juga Bukan untuk Untuk seni Untuk berperang Ya Kekuatan Dan ketajaman Diperlukan disitu Walaupun pada nyatanya Penggunaan di lapangannya pun Gak beda jauh sama ratusan tahun sebelumnya Bener-bener buat mancungin orang gitu-gitu Sama aja Tapi Ada nilai Nilai yang harus dipertahankan Di Jepangnya sendiri Ada nilai historis lah yang sendiri Ada nilai-nilai sejarah juga yang Ya Mungkin Mereka pikir kalo misalnya Kita pakai Semua ini Ya Pedang-pedang yang dulu Habis dong Untuk berperang gitu Itu kan Itu kan ada sejarah disana Ada sejarah yang dipertahankan juga Ya Jadi gak dihabiskan Dengan bikin baru Ya Jadi dari kasus itu ya Kita bisa tahu bahwasannya Kadang-kadang itu ada hal-hal yang gak relevan ya Walaupun efektivitasnya tuh sama Tapi karena ada nilai lain Yang membuat dia itu akhirnya Ya udah lah Kita gak ngeliat efektivitasnya Yang kita lihat adalah Nilai lainnya itu Yang mana itu adalah Ya nilai seninya itu ya Rasa yang dihasilkan gitu Ya tapi gue Dengan Diskusi ini Gue jadi berpikir lagi Karena sebelum ini kan Seni itu untuk menyempurnakan gitu Menempurnakan Barang lah Cuman Ketika dia barangnya sudah Bendanya itu sudah Berjiwa seni Dan untuk digunakan Kayaknya dia malah diturunkan Kualitasnya Eh bukan kualitasnya apa Iya Efektivitasnya Ini nyala Seninya malah diturunkan Untuk mengejar efektivitas Kayak gitu Kalau sekarang kan kita Golok Golok udah bagus nih Kita kirim kemana Dikasih ukiran Dikasih ukiran Apakah digrafir lah Gitu digrafir Dileser Entah Entah itu dikasih nama kah Atau dikasih apa ya Itu juga seni kan Iya Cuman ya pada kasus ini Pada kasus sejarah Jepang ini Malah kebalikan kan berarti Malah itu diturunkan nilai seninya Yang lebih efektif malah ditinggalkan Mencari yang gak se efektif itu Tapi tidak memiliki nilai seni Iya Karena itu yang lebih mahal Tapi gini Mungkin berarti kita banyak miskonsepsi disitu ya Bahwasanya Ini ya bahwa seni dan fungsi itu Keindahan dan fungsi itu lahirnya berbarengan ya Bukannya salah satu untuk melengkapi yang satunya enggak Bisa kalau kita bikin sebuah benda yang fungsinya baik Tapi keindahannya juga baik Enggak mesti sesuatu yang fungsinya Apa keindahannya tinggi tuh Fungsinya buruk Enggak mesti begitu Ada konsep dulu yang dibikinkan Sebelum dibuatkan ada konsep terlebih dahulu Kayak apa ya Kayak gagang pintu lah Enggak mungkin gitu Kita Apa namanya Tidak nyaman Tapi tidak indah juga Enggak ada bagus-bagus Enggak ada bagus-bagusnya Segampang itu kan Ya walaupun dia efektif ya Kalau dilihat ya betul Iya kan Kayak gagang pintu lah Paling gampang Kalau hanya efektif aja Ya balok aja Betul kok kotak aja Udah selesai gitu Iya ya Kayu nih Balok kotak udah pasang air Bisa ditarik kok Iya Cuman kan Tidak Tidak seperti itu Kayak itu loh Jadinya emang harus Harus Apa ya Berkelindan sih Sebenernya Berkelindan tuh Berkelindan tuh Bersinergi Iya Satu sama lain lah Berkaitan Berkaitan Satu sama lain Jadi enggak Enggak hanya Enggak hanya Seninya aja Enggak hanya Ya balik lagi Functional Art gitu Balik lagi Functional Art Ada fungsi Tapi gini pertanyaan menariknya Bang Cuman melihat sebuah Pisau Yang punya karya seni Dilihat dari apanya Apakah dilihat dari Pembuatannya Atau dari hasilnya Kalau gue Lebih dari Hasilnya Maksudnya kayak Nah itu dia Ketika kita ngomong Seni itu harus rapi Ya enggak juga Iya Kalau seni itu harus Ukir Ya enggak juga Iya kan Iya betul Iya Maksudnya Belum 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 ketemu gue Gimana ya Kalau menurut gue pribadi ya Seni itu adalah sebuah Apa ya Sebuah Bentuk Bukan Kalau keras tau Bukan bentuk padat ya Maksudnya Seni itu ada apa Pisau Pisau itu ada sebuah Karya seni ada sebuah Bentuk fisik ya Bentuk fisik Atau produk Dari sebuah budaya Yang berkelanjutan Kayak contoh Bang Hilman suka golok badui enggak Ini beneran Suka Beneran suka Iya suka Iya Saya enggak suka Saya enggak suka golok badui Karena Buat saya Ya enggak efektif Dengan postur saya ya Tapi itu Saya tahu itu seni Tau Karena apa Karena ya ada ukirannya lah Ada pamornya ada apa Dengan gagangnya etnik begitu ya Tapi kalau kita lihat dari fungsinya Fungsional enggak ya enggak Gitu Ya enggak lah Gagang Golok tarisimu golok badui Bukan golok ciomas loh Ya Golok Golok badui ya Kayak yang Yang pangkalnya kotak kan Iya Kayak kotak gitu Kayak cobek Iya Terus Pamor begitu ya Sekarang pertanyaan pamor itu kan suatu hal yang umum Iya kan Udah udang secara fungsinya Tapi tapi Dan kalau mau lihat dari kriya pamornya Tidak serumit keris gitu Atau misal atau golok-golok klasik yang lainnya Yang nyatanya kalau di hirarki seni Indonesia Itu levelnya ya ini tanpa mendeskreditkan ya Saya lagi enggak berbicara soal Njelek-jelekin apa gimana Tapi Ya hirarkinya tuh yang Yang lebih rumit masih ada Masih banyak gitu Oh kalau untuk tahapan itu ya Maksudnya kayak Dari produknya Dari satu sampai sepuluh Ya mungkin enggak Enggak di sepuluh gitu Betul Karena benar kata lu ada beberapa Beberapa budaya atau beberapa Benda yang Golok lah Yang memang sudah mempunyai Unsur seni yang lebih tinggi gitu Cuma kalau dari segi Ya balik lagi kan Ya seni itu kan Berkesinambungan Seni itu berkesinambungan Maksudnya kayak Waktu itu juga pernah ada yang nanya sama gue Bang berarti semua golok itu diukir Ya enggak Balik lagi ke budayanya dia Betawi itu setau gue gak ada seni ukir Setau gue Jadi akhirnya golok Betawi itu gak dikasih ukiran Cuma kalau kita lari lagi ke Lombok ke Bali Udah pasti ada ukiran Jadi kalau memang menilainya Menilainya yang tadi gue ngomong Yang kalau menilainya seni itu harus ada ukirannya Ya nanti Apa nanti dulu Ini dari mana Ya Ini dari mana Dan balik lagi Fungsinya dia sebagai apa Ya gitu Kalau yang tadi gue bilang Kalau masalah golok badunya gue bilang Itu memang sudah tepat dibuat seperti itu Gagangnya seperti itu Terus Ya Ketidak rumitan Ketidak rumitan dari pamornya Ya Itu udah cukup Karena memang secara fungsi Golok itu digunakan untuk matang hutan Ya Jadi gini Bang yang mau saya sampaikan Sebetulnya Mau dilihat dari fungsi dan dari seni Itu Medioker sebetulnya Tapi kenapa golok baduy banyak dicari Bahkan sampai luar negeri Karena itu adalah sebuah produk dari masyarakat baduy Ya Itu yang menjadi Ada culture disini Nah ada budaya Ada Ada Suatu hal yang lain Yang dicari itu sebenernya Kalau kita cari golok baduy Kita bukan beli goloknya Tapi kita beli baduy nya Ya Beli nilai Ada nilai dibaliknya Ya Itu juga sebenernya yang gue omongin ke Hal yang sama yang ketika gue Ketika gue beli golok cio mas Ya Secara fungsi memang Gue belum menemukan Ya Gue belum menemukan Apa fungsinya Cuman nih gue bilang Gue beli seninya Gue beli budayanya Gitu Dan Ya Salah satu must to have Yang gue harus punya Itu golok itu Kalau dibilang Lu pakai buat apa Ya Karena memang ini bukan untuk dipakai Iya Kayak gitu Bisa dipakai Intinya kan itu Cuman ya Cuman untuk gue Gue belum menemukan Iya enggak maksudnya Dipakai bisa 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 kan Kita enggak bilang buat apa enggak Enggak bilang enak apa enggak Bisa kan Bisa Ya sudah Ya kajam ya sudah Gak ada matanya sudah Ya balik lagi ke Apa Ke dasarnya 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 golok itu kan Malah yang aneh ketika kita udah beli golok mahal-mahal Tumpul Atau enggak ada matanya itu yang malah aneh kan Walaupun dia bagus Terus Gini Kita enggak bisa bilang ke situ Golok Ciumas tadi mahal apa murah Mahal Mahal ya Kalau dipakai buat nembang tulang melewat enggak Melewat Melewat Saya jamin itu melewat Tapi apakah dia aneh Enggak Enggak Karena Kita tadi balik lagi Bisa dipakai kayak Tabayu Tapi kita kalau saat udah bicara dengan budaya dan seni Nilai-nilai fungsi itu udah enggak relevan lagi disitu Iya udah gak relevan tapi bisa dipakai bisa Bisa Intinya kan itu kan Walaupun dipakai bisa Ya walaupun melewat gitu Iya Tapi bisa dipakai gitu Nah itu yang tadi dari awal gue Gue pengen ini Pengen gue omongin maksudnya Berapa banyak seni itu dimasukkan tanpa merusak dari fungsi dasar Kayak misalnya Golok ini ya fungsinya memang harus tajem Ini boleh saya potong abang Jawaban itu enggak terbatas Berapa banyak fungsi tanpa mengurangi Seni bisa dimasukkan tanpa mengurangi fungsi Enggak terbatas Tapi gini Yang selalu saya yakin di episode itu ada triangle Ada segitiga Di pucuk atas keindahan Pucuk bawahnya lagi Pucuk sampingnya ada fungsi Pucuk sampingnya terakhirnya itu ada harga Iya Kita cuma boleh milih dua Dimana kalau misalkan kita Seninya bagus Harganya bagus Fungsinya kurang Harganya bagus Fungsinya bagus Seninya kurang Fungsinya bagus Seninya bagus Pasti harganya enggak masuk Berarti itu udah hukum malam ya Itu sudah hukum malam Kita enggak bisa Makanya saya bilang Kalau kita pakai dua variable itu tadi Ya jelas tidak terbatas Seperti tidak terbatasnya orang yang mau spend duit untuk mencari itu Iya Iya Karakteristik Karakteristik Apa kata Karakteristiknya juga Lain-lain kan Ada emang Emang Ini digun Apa namanya Dibuat untuk Apa gitu Kayak Kalau misalnya kita ngomongin lagi Keris sekarang Apa namanya dibuat untuk apa Iya Gitu kan Tapi bisa dibuang pisau Ya bisa Iya Fungsi dasarnya Enggak ini udah enggak didulukan ya Iya Sekarang kita beli keris buat apa sih Kalau kita ngomongin fungsi buat apa Iya Nusuk orang udah enggak boleh Perang udah enggak ada Perang udah enggak ada Nusuk orang juga enggak boleh Dan enggak bisa buat edisi juga Enggak bisa buat ibuat sehari-hari Cuma untuk apa gitu kita beli Tapi kan balik lagi ya Seperti fungsi dasarnya Nusuk orang pakai keris bisa enggak Masih bisa Masih bisa Masih bisa gitu Itu Sesimpel itu aja bang Sesimpel kita ngapain sih ngumpulin keris Apa namanya kayak Keris masih di profusi buat apa sebenernya Gitu Cuma kan ada itu Iya Nilai itu Iya Berarti memang Ya bukan seberapa banyak seni yang lu masukkan Cuma memang ada hukum alam yang triangle itu kan Iya Sama halnya kayak Kekerasan dan kekuatan Betul Itu memang Lu mau apa-apa ini enggak bisa gitu Iya Karena ketika Fisika Karena ketika kekuatannya lu naikin ya Kekerasannya turun Iya Kekerasan 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 Ya kalau memang Kalau memang Seperti itu berarti ya Tidak ada seni yang merusak berarti kan Gak ada Jadi gak ada Yang kayak tadi gue omongin ya Apa Anomali dalam seni gitu Jadi ketika Golok ini Semestinya Enak dipegang Gitu Kan Tapi ketika lu memasukkan banyak sini disitu Itu bukannya lu merusak fungsi Cuman lu menaikan Menaikan Menambahkan nilai Menambahkan nilai Cuman ya Menggeser ya Ya menggeser ya Ya otomatis secara Kenyamanan juga lu harus korbankan Tapi gini bang Seni itu kan menambah nilai keindahan Ada gak seni yang Niatnya menambahkan nilai seni ya Tapi kemudian merusak fungsionalitasnya Contohnya jadi gak bisa dipakai Dan seninya pun gak dapet Ada ya kalau seni yang jelek Kalau misalnya memaksakan tanpa Memiliki dasar ini ya Dasar pengetahuannya Karena apa Ya kita gak bisa tutupi Kita gak bisa bungkiri bahwa seni itu pake Pengetahuan Ah iya 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 Seni itu gak bisa ngaco Semau gue begini Enggak Gak ada tuh Seni itu pake pengetahuan Ada simbol lah sebenernya Balik lagi kan ada simbol Kenapa ini diukir kayak gini Kenapa ininya gini Kenapa ininya gitu Ya ada Ada kenapanya Bukan permasalahannya Gua Gambar Shinchan gitu kan Kayak digolok gitu kan Apa gitu Apa kena mengenanya gitu Hubungannya apa Hubungannya Shinchan sama golok gitu Maksudnya Ya gitu Kenapanya Ada kenapanya Ya Ya If you want to break the rules You have to master the rules Iya Jadi Memang abstract Cuma tetep ada 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 koridornya lah Ada koridor Tapi gini bang Walaupun kesannya sulit dan abstract ya Tapi abstraksi itu yang membuat pisau tuh masih bertahan Udah sekarang Betul Yang buat contoh kayak ganjur gitu ya Ganjur masih bisa dia mendapatkan duit dengan cara bikin golok digikirin ya dirautin masih bisa Kalau kita bicara hanya fungsinya doang Yang paling menang di dunia saat ini Ya Victorinox Ya Solingen Ya Solingen Gitu-gitu Tapi karena Oke Dia nyewa seniman Bisa gak bisa dilihat sebagai seni Gak bisa Walaupun desainnya indah Itu gak bisa jadi seni Kenapa yang bikin bukan manusia Gitu Gak ada Gak ada karya dan karsanya disitu That's why Kalau misalkan hasil karya yang original Itu nilai seninya dan harganya tinggi Memiliki nilai yang tinggi Tapi kalau misalkan yang jiplak itu kan copy nya Atau duplikat itu kan selalu nilainya lebih rendah Kenapa? Disitu gak ada olah pikir Gitu Walaupun misalnya dia menggunakan bahan lebih bagus Gitu Gak masuk di akal Gak masuk di akal Menambah bahan itu bukan berarti menambah nilai Bukan Bukan menambah bahan Iya maksudnya Mengganti bahan lebih bagus Bukan berarti menambah nilai Menambah fungsi bukan berarti menambah nilai Iya Iya bukan Bukan fungsi juga bahan Misalnya kayak Iya Tapi kalau golok HS lah Golok ganjur deh Kalau golok HS Kayaknya terlalu rame sekarang Iya Golok ganjur dah Golok ganjur Ketika itu Golok ganjur dikasih Dural Misalnya Dikasih Dural Iya Walaupun Apa sih namanya Kalau Kan ada juga tuh Bolster selut Kekepeng apa sih Yang di atasnya gagang dikit Gini Iya bolster Bolster bahasa Inggrisnya Dural 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 Orang taunya Dural Dural Enggak kalau di Seninnya kita Dapet di seninnya golok taris gitu Sebenarnya juga ada kan Cuman dia tanduk kan Ya kekepeng lah itu lah istilahnya Ya kekepeng lah Itu aslinya tanduk Ketika kita menambahkan unsur yang Lebih bagus Dalam arti Modern Ya Modern misalnya Itu kita gak gunain tanduk Kita gunain Dural misalnya Kuningan dah Ya kuningan atau enggak Dural Terus juga Ujungnya itu Ya iya gue lupa Ujungnya saring Pepet Pepetan Itu Juga menggunakan dural Misalnya Itu Malah merusak Menabrak Iya Karena Itu bang Pada akhirnya kan kita kan gak bisa Menabrak tradisi juga Iya Bukannya terlalu kolot untuk tidak Menabrak tradisi ya Cuman termasalahannya Cocok atau tidak Dan pakai ilmu apa enggak Iya Mengapa Kalau misalnya oke Dengan tambah itu Semakin kuat Semakin apa Ya sudah Jangan permasalahannya kan Ini ada ini dong Ada hal Ada hal lain yang kita beli Balik lagi Tadisi itu tadi Begitu Tadisi itu tadi Bukan berarti kita Semena-mena Karena bahannya mahal apa segala macem Jadi menilai Lebih enggak Contoh kita ngeliat golok tarisi ya Dengan adanya Selut kuningannya Dengan ada pepetnya itu Sudah ditanduk Sekarang aja Baru jadi kebiasaan ya Dulu itu bukan kebiasaan Itu dulu kearifan Ya Gitu Itu dulu kearifan Kenapa sih Gagang itu kok dikasih selut Kenapa enggak Dikasih integral aja Gitu Kenapa masih selut Ternyata ada kearifan Dia menjaga supaya tuh gagang gak pecah Iya Ada kenapanya Hmm Kemudian ya Contoh kayak misalkan Itu kan selut itu kan Suatu hal yang umum Di bilah Indonesia ya Termasuk di Bali Jawa apa Di mana-mana Akhirnya begitu di Bali Dijadikan temutik Atau belakas ya Golok belakas Diukir Dikasih permata Dikasih apa segala macem Rusak gak fungsinya dia sebagai menjaga gagang biar gak pecah Gak rusak Gak rusak Tapi dia bisa menambahkan nilai Artinya apa Oh oke Saat kita mau masukkan nilai seni Kita mesti punya pengetahuan dasarnya dulu Kenapa ada itu Iya Iya Gue tadi mau ngomong sebenarnya Kalau memang misalnya selut itu digunakan sebagai penahan biar gagang itu gak retak Kekuatan penahannya si Dural itu lebih kuat ya daripada tanduk gitu Jadi kalau hanya sekedar penahan Ya ini sudah cukup banget Malah lebih Malah lebih gitu Cuma ketika dia memang memasukkan kearifan lokal Betul Nah kearifan lokal dalam arti Ya lu pager-pagernya seperti apa Iya Itu baru Pager gak boleh dirusak dulu Iya Kita harus paham dulu lah Benar Gak sembarangannya Iya Iya Dan satu lagi gini Saya dulu pernah ngobrol sama Kok Ganjur Saya nanya Kok kalau misalkan saya pakai selutnya tulang boleh gak Boleh kata dia Cuma resiko sendiri ya Resikonya apa kok kan bagus Ya bagus memang Cuma Tulang gak mau ngecah Gitu Iya Ada pengetahuan disitu Bukan cuman Bukan cuman Oh gue pakai tanduk karena apa Karena bagus Bukan ternyata Tapi ada kearifan disitu Ada pengetahuan bahwa tanduk itu lentur Iya Dan kuningan lebih kuat lagi gitu Nah Akhirnya Disana itu kalau mau bagus Ya pakenya Tanduk Kalau misalkan mau kuat pakai kuningan Tanpa mengkompromisasikan Eh tanpa mengkompromikan fungsinya ya Ya Cuman begitu udah Kita mau aneh-aneh sendiri Pakai tulang selutnya apa segala macam Boleh Gak apa-apa Cuman ya Gue gak mau menjamin lagi kualitasnya ini Ya Cuman kan kalau tulang dalam artian ini kan memang dia Tidak sebagai fungsinya kan Betul Kalau Dural Cuman kalau Dural Dural secara fungsi dia lebih kuat Iya Benar Betul Tapi apakah Dural itu lahir dari sana Nah Gitu Artinya apa Ada originalitas yang kita korbankan Betul Artinya ya Apakah Masih bisa dibilang goktorisi kan Nah itu Jadi gini jangan salah Saat kita mencampurkan unsur luar Yang gak sesuai Kita bukan cuma bisa nambah nilai seni loh Kita bisa mengurangi nilai seni itu Ya Itu nanti saya bilang Eee Meniatnya menambah nilai seni Tapi malah mengurangi karena Ini Karena dia gak Gak ada apa sih Pengetahuan akan hal-hal sebelumnya Gitu Ada sih beberapa yang Yang kadang gue liat Ya apalagi warna lah Kayu tiba-tiba ketemu Ketemu Dural misalnya Ketemu Dural tanpa ada spasi lagi Jadi kayu langsung Dural gitu Itu Memang kadang Ketika warnanya dia ketemu Agak Bentrok Ya Atau malah nanti ditambahin lagi Banyak lagi Beberapa macem lagi Hanya jadi Bagi cincin lah Iya Malah jadi Malah jadi aneh gitu Ya Apalagi seni kan Ketika lu Bahkan ketika lu Nah kasih satu garis saja Itu sudah jadi pemanis kan Betul Si pemanis atau menambah arti sebenernya Ya Ada kenapanya sih Permasalahnya ada kenapanya Itu juga Ya Ada maknanya Gitu Ada maknanya Jadi kita gak bisa sembarangan Naruh-naruh aja Tiba-tiba gue naruh Batu cincit Gitu 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 Bentang-bentang gue Suka batu Masukin di Golok itu batu Gitu 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 Karena apalagi ya Kita berbicara soal Pisau yang merupakan Hasil karya Tangan ya Ini Gini lah Karena kan kita semuanya Sebenernya Sebenernya Kalau gue sendiri ya Gak masalah banget bang Gak masalah banget Itu Itu Pisau Ada batu cincinnya Pake bahan APE Bahan apa segala macem Cuman Ya udah Hasil karya lu sendiri Ya Ada yang bedakan tuh Paham kan Orang jangan dibaksain Untuk suka Untuk suka Hasil karya lu sendiri juga Dan jangan bawa dama daerah juga Nah Itu kan ada culture yang dirusak Masalahnya Gitu Kecuali Gue nih bikin Pisau Bentuknya Gini Gitu Terserah dah Pokoknya mau gimana Cuman itu sebagai Hasil karya gue Gitu Hasil gue oleh ekspresi gue Disana Dan tajamnya Sudah Sudah Itu bisa dibilang pisau Cuman permasalahan ya Jangan 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 Dijadikan hal itu Kita Kalau misalnya kita ngomongin pisau juga Kan ada culture juga Kenapa Balik lagi Kenapa Karena dia harus fungsional Betul Kayak Kalau misalnya sembarangan gitu Meliuk kemana Mbaikluk kemana-mana Kayak Ya bisa aja Cuman untuk lu doang Iya Gitu Jangan memaksakan orang Untuk Masuk ke situ Oke Kayak contoh ini ya Brute the force Ninggalin bekas tempaan Ada dua macem Ada yang sifatnya artistik Ada yang sifatnya males Bener Bener Jadi gini Brute the force Kalau misalnya buat yang gak tau ya Brute the force itu adalah Bekas tempaan yang Ditinggalin sedikit Sisa badan pisau Sisa badan pisau Poles Sisa tempaannya itu ada Nah Yang Orang Indonesia itu Banyak kan gak suka Alasannya apa Simple Kebanyakan pisau jaman dulu Itu begitu Hitam-hitam Mesti gosok lagi Karena ya Itu adalah Ya sorry to see ya Brute the force yang ditinggalkan Karena males Bukan karena ada nilai seni Tapi Banyak sekarang Pembuat-membuat pisau modern Itu meninggalkan Brute the force Meninggalkan bekas tempaan di pisau Itu alasannya apa Buat nunjukin Ini loh Sayang nempah pakai tangan sendiri Ya Gitu Jadi Ada nilai Ada nilai yang ingin disampaikan Bukan karena Ngapain sih Ngapain dibersihin Bukan karena itu Tapi ada Bukan karena malas Iya Tapi ada yang ingin disampaikan Dan itu jadi seni Beda kayak misalkan Bang Ilan pernah Kita kan pernah Datangin orang Dari luar ya Yang nunjukin loh Pisau tempaan Tempaan manual Begitu kita lihat ya Pabrikan Kelihatan Buatan pabrikan Walaupun alasannya itu Tempahan Itu menjadi nilai seni gak? Enggak Enggak Karena nilai yang ditinggalkan Nama dia itu Zong Enggak apa sih Enggak sinkron Enggak kena Enggak apa Enggak masuk Iya Jadi pas pisau pabrikan itu Meninggalkan bekas tempaan Ya lucu Kotor itu Tapi begitu pisau tempaan tangan Meninggalkan bekas tempaan Oh itu jadi nilai tambahan Gitu Bisa nilai yang menjual Gitu Ya Ya balik lagi Karena absa Dan karena Apa Jiwa sih Masuknya Kerasa lah Kayaknya beda Kita juga gak bisa memaksakan Orangan Ya Ya menurut lu bagus Menurut gua Jelek Ya udah Gitu Dan gak ini juga Gak Apa Ya udah Ya udah Emang kalau memang Menurut lu itu Ini padahal jelek Menurut lu itu bagus Ya berarti emang seni lu disitu Ya sudah Ya sudah Cuman apakah hal itu bisa di Ya gitu Ya balik lagi sih Bisa dinilai atau tidak Kan ya Berarti lu sendiri aja yang nilai Gitu Gitu Kita gak Kalau misalnya gua sendiri Gak bisa bilang Jadinya itu dibilang Apa namanya Bagus atau enggaknya Ya udah Itu kan Ya udah Menurut lu bagus Selesai Selesai Jadi gak 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 ada komentar Gitu jadinya